Intro Pertama kalinya berangkat di suasana COVID-19 Jadi pastinya banyak perubahan dan tata cara naik pesawat Jadi melalui video vlog ini aku kasih tau teman-teman bagaimana prosedurnya atau tata aksananya selama kita mau cek ini Oke kita naik dulu Coba diliatin dari sebelah sana Sebenernya kalau untuk yang di Bungkulu tuh gak ada sepi-sepi Termasuk rame juga ini sebenernya Nah teman-teman bisa lihat ya Nganterinya panjang Udah gitu orangnya juga rame Jadi Kayak kami ini contohnya flight jam 7 ya Sekarang udah setengah 6 pagi Kita flightnya jam 7 pagi Nah jadi kalau misalnya dalam situasi COVID sekarang Saran aku memang jauh-jauh lebih pagi dari sebelumnya Karena proses ngantri gak tau di depan sana apa aja yang difeksa Biasanya cuma KTP doang ya Tapi kalau sekarang mungkin ada Mungkin surat rapid atau apa kita juga belum tau Yang pastinya proses ngantri untuk masuk aja yang pertama itu lama banget ya Jadi buat teman-teman Informasi yang pertama adalah Datang harus lebih awal banget dari hari-hari biasanya kita terbang ya Kalau hari biasa mungkin kita bisa 1 jam sebelum keberangkatan Kalau sekarang bahkan mungkin 3 jaman atau 2 jaman setengah Karena ngantrinya cukup luar biasa lama banget Tuh Di depan kita aja liat nih masih banyak banget nih di depan kita Tuh Dan akhirnya baru ke kita nih Nah kita di belakang sini nih posisinya Lihat deh Mari Tuh Kita di sini nih Kita masih ngantri Dan belum bergerak sama sekali udah setengah jam Dan teman-teman harus ya tetap jaga jarak pada saat ngantri Pakai masker pastinya Dan kalau bisa gunakan maskernya yang triple ya Walaupun dalam kondisi sehat Kalau di bandara aku disarankan pakai triple Oke karena kita pastinya crowded Terus Kalau emang nggak ribet nggak sumpah Pakailah yang namanya facial Karena pasti sangat membantu banget Tuh Sudah tuh liat tuh jalannya dikit demi dikit ya Jadi Ada Garis Garis pemandu untuk jarak ya Tuh ada jarak Tuh di lantai Jarak Biar kita tetap social distancing Berjaga jarak Di scan-nya nanti di Batam ya Oh gitu Tapi kalau pas transit Transit nanti di Bilang aja Saya langsung ke Batam gitu Oh gitu Jadi scan-nya di? Di scan-nya di Batam Di Batam Iya Udah ini apalagi Kamu ditunjukin Oh iya Apa? Ini Ehak Oh tiket Aduh jadi ribet ya Iya Sama identitasnya ibu ya Ijim jaga jaraknya Berapa orang? Empat Empat? Suami anak Oh ya Sebentar ibu ya Tidak 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 Baru check-in Setelah 2 jam Ngantri Ganti ga ada Mbak ya? Nggak ada Terima kasih Oke jadi ini udah ya berarti gak ada dikubikin lagi di atas ini udah bisa di set ini duduknya berdampingan kan ya ya berdampingan duduk terima kasih oke itu jadi setelah cek rapid status rapid kita di depan disini hanya tunjukin rapidnya lagi jadi kayak kartu identitas KTP dan nomor booking ini kode booking itu gak perlu jadi cuman memang hanya ini lampiran ataupun hasil rapid kita aja tapi bener-bener ngantrinya luar biasa karena memang kayaknya di semua bandara ya walaupun petugasnya rame para penumpang juga tetep rame walaupun covid jadi ya oke kita tuh dapet seatnya seat belakang seat 23 aman aman ya oke sofa anak-anak masih aman dan kita kayaknya udah gak bisa nyantai lagi karena udah last minute untuk terbang disini apa lagi pak apa berapa orang 4 ini schedule ya yang lain saya udah sangat wujud iya bentar lagi boarding ya oke ya kasih ya eh jadi bentar lagi boarding udah naikin dulu satu-satu nah oke saya masukin saya selamat menikmati Nah jadi teman-teman sebelumnya aku juga harus kasih tahu penerbangan sekarang berbeda yaitu kita tuh harus download yang namanya e-hack. Nah jadi memang wajib karena itu harus buat ngisi data ya. Jadi untuk satu device ataupun satu handphone itu tuh bisa ngisi lima data contoh kayak aku nih aku pergi berempat dengan suami anak kedua jadi dengan satu i-hack itu bisa ngisi lima data penumpang. Tuh jadi kayak ini aku udah punya ya tuh udah ada datanya suami aku nah sekarang aku mau tambah lagi untuk penumpangnya tuh jadi karena tadi yang pertama itu si suami yang isi lah sekarang aku istri. Aku istrinya jadi aku isi istrik gitu nah oke disini aku buat nama aku. Jadi sambil aku isi data tiga lagi data e-hack jadi teman-teman mau lihat situasi waiting room di bandara Soekarno. Eh di bandara Fatmawati Soekarno Putri. Nah jadi teman-teman harus hati-hati ya kalau untuk pengisian data. Kita harus benar-teman harus benar-benar teliti karena memang nanti bakalan connect pada saat di scan barcode-nya gitu. Jadi tetap ya dari sekarang download aplikasi e-hack. Domestik e-hack aja sih cuman nanti pilihnya Domestik Indonesia. Nah dan kita nanti apa namanya harus isi ini one by one untuk penumpangnya tuh. Oke lanjut. Nah jadi kalau yang tadi surat apa keterangan rapid ya udah selesai. Jadi diperlukan pada saat antri di luar yang biasanya hanya KTP doang. Sekarang dia perlunya gantinya itu rapid ya nanti rapid. Terus masuk ke dalam untuk take-in dia juga mintanya nanti rapid. KTP juga enggak. Nah sampai di atas yang kedua untuk masuk waiting room. Yang ketiga ya proses ketiga itu baru minta KTP dengan boarding pass. Jadi yang pertama antrian pertama tetap rapid. Antrian kedua tetap rapid lagi. Dan antrian yang ketiga untuk masuk waiting room itu mintanya boarding pass dengan KTP. Oke. Nih boarding pass yang ini udah enggak perlu lagi ya. Karena udah kelar boleh masuk ke copper atau ke case. Nah yang udah punya boarding pass prepare aja deket-deket. Karena nanti pada saat masuk gate kita bakalan diminta lagi boarding pass dengan KTP. Maybe yes maybe no. Terkadang diminta KTP nya kadang enggak. Tapi yang jelas boarding pass nya tetap. Nah buat teman-teman. Yang aku bilang tadi download yang namanya aplikasi e-hack. Itu ada seperti ini tampilannya. Tampilannya seperti itu e-hack. Oke. Nanti setelah itu ada tampilannya seperti ini. Setelah teman-teman kalau yang belum isi bisa isi pengunjung. Tuh. Tapi kalau yang belum mengisi nanti enggak ada tanda merah pengunjung disini. Nah karena kita udah isi kita tinggal buka disini atau disini. Seperti ini ya. Kita kan ada empat ya. Jadi di satu mobile phone itu bisa mengisi lima data penumpang sekaligus. Nah disini kita ada empat yang berangkat. Nah jadi itu ada dua tiga empat. Nah nanti inilah yang digunakan untuk scan di tempat kita tuju. Contoh kayak kami mau datang ke Batam. Nanti kita scannya di Batam. Walaupun transit di Jakarta. Di Jakarta itu enggak perlu di scan. Nah nanti tiba di tempat tujuan. Nah itu baru di scan. Setelah itu udah deh habis e-hacknya. Nah tapi kita ikutin terus ya. Gimana sampai kita tiba di Batam. Proses transit juga. Nanti ikutin terus video ini. Namun sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe. Bagi itu subscribe dan aktif yang loncengnya. Agar aktif terus info dan video terbaru dari aku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke jadi kita penerbangannya kali ini dengan Mas Kapai Lion Air. Kita ke Batam. Transit di Jakarta. Oke dan semoga penerbangan kita safe flight ya. Berjalan dengan lancar, aman, tanpa satu halangan apapun. Dan semoga tiba di tujuan dengan selamat. Alias arrive safely. Oke ladies and gentlemen, focus passengers. Kali ini kita terbang dengan perut kosong. Kali ini kita terbang dengan perut kosong. Dari belakang ya? 20. Pas lah ya. Ilang cantik. Oke. Kita buat 3. 23. bagi lagi, satu lagi A, B, C, D, ok slide and write kita terpisahkan oleh jarak social distancing dan disini ada kesa kami lagi yang set jadi kita makan seluruh tiap pulang di Manjara Karno Hoka dan ini kita bisa bermain aja itu kita makan dan juga diungkap seluruh seluruh kita kembang dalam buku hati-hati kecet Jadi tuh kalau di Bandara Sekarno, buat transit kita gak ada ngapa-ngapain, ada scan barcode gak ada ngapa-ngapain, jadi kita juga tunjukin kota krepet-repetan, ya kalau nanti kamu suka boarding flight, kalian lihat tetap sama masih, terbiasa hanya boarding flight, jadi boarding flight, aku pilih hari, boarding flight, atau memang harus lebih berkembang lagi, kalian lihat tetap saat boarding flight. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! with lion air kok jadi kayak gitu ya nah kita udah nyampe di batam nih alhamdulillah semuanya terjadwal dengan on schedule biasanya itu kalau lion ya selalu suka delay manja sejam dua jam ya tapi alhamdulillah perjalanan kita kali ini dapet rido nya Allah SWT sehingga dari Bengkulu Jakarta, Jakarta, Batam itu semuanya on schedule dan berjalan lancar juga safe like ya karena cuacanya juga oke nah teman-teman tadi udah bisa lihat ya sebelum aku nyampe duduk disini antrian luar biasa itu antrian apa itu dia tadi itu adalah antrian terakhir yaitu untuk mengisi kartu sehat ya atau health alert card kalau di handphone atau di mobile phone itu dia seperti ini ya teman-teman harus download kalau memang teman-teman gak mau ribet nantinya pada saat landing ya di tempat tujuan karena itu teman-teman harus bener-bener nunjukin ataupun mengisi formulir yang namanya health alert card tadi jadi kalau kita udah punya udah download di app store ataupun di playstore jadi kita udah punya e-hack ataupun electronic health alert card dan disitu kita punya barcode akhirnya kita gak perlu ngantri kayak aku tadi langsung aja tunjukin barcode nya langsung di scan udah langsung kita bisa keluar nah kalau yang gak yang gak punya barcode seperti itu harus mengisi jadi harus ngantri ngantrinya panjang banget seperti tadi oke itu aja informasi seputar perjalanan selama masa pandemi covid yang terbaru ya kalau untuk aku review dari awal yang pertama check in pemeriksaan pertama itu hanya menunjukkan yang namanya hasil rapid yang kedua juga pada saat check in juga hasil rapid dan pada saat waiting room ya waiting room ya itu hanya menunjukkan boarding pass dan kartu identitas dan hanya itu aja ya jadi pada saat landing di tempat tujuan di tempat transit gak perlu tunjukin yang namanya e-hack tapi kalau di tempat tujuan itu ditunjukin yang namanya e-hack kalau punya apa namanya aplikasi e-hack di mobile phone kalau gak punya ngantri seperti itu jadi itu dia step by step perjalanan menggunakan pesawat dan mungkin menggunakan laut pun harus mengisi yang namanya e-hack juga ya jadi teman-teman itu dia informasi dari aku seputar perjalanan menggunakan pesawat di masa pandemi covid-19 ini yang terbaru dan informasi yang terakhir adalah penggunaan hasil rapid itu bisa digunakan dalam masa 14 hari ya jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang nonton kalau suka jangan lupa like komen dan subscribe bagi yang belum subscribe serta aktifkan loncengnya karena akan ada video menarik dan informasi terbaru dari aku oke itu aja stay safe stay healthy and stay happy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati